Evaluasi tersebut digelar bersama dengan Sentra Gagumdu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan serta TNI. Dalam evaluasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mendapatkan data pelanggaran kampanye yang dilakukan tiga pasangan calon. Pelanggaran paling banyak yakni penerapan protokol kesehatan. Rata-rata para pasangan calon melanggar ketentuan tersebut. Seperti jumlah peserta kampanye melebihi yang telah ditentukan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto sendiri merincikan, pasangan calon nomor urut satu yakni ikbar sebanyak 36 kali pelanggaran. Sedangkan pasangan nomor urut dua, Yoni sebanyak 5 kali. Sementara itu pasangan nomor urut tiga, Putih sebanyak 30 kali. Pelanggaran tersebut terjadi dalam masa kampanye 43 hari, terhitung sejak 6 September hingga 12 November. Jumlah tersebut terus meningkat, menjelang berakhirnya masa kampanye Pilkada 9 Desember mendatang. Ini berbeda, kami merasakan setiap hari, rata, setiap hari, semangat, menjadi sebuah aloperasi khusus energi sebagainya. Masa Corona 19, ini tentu menjadi sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi, ini tadi adalah kita melakukan evaluasi kegiatan kampanye yang sudah dilaksanakan sekitar 43 hari. Jadi, mulai tanggal 26 September sampai hari ini tanggal 12 November. Nah, memang hari ini yang marak adalah pelanggaran protokol kesehatan, yang itu dilakukan baik oleh pasangan calon nomor satu, dua, dan tiga. Yang jumlahnya, pasangan nomor urut satu, itu pelanggaran protokol kesehatannya sebanyak 36 kali. Pasangan nomor urut dua, sebanyak 5 kali. Dan pasangan nomor urut tiga, sebanyak 30 kali. Nah, jumlah ini meningkat dalam dua minggu terakhir ini, yang itu memang secara estimasi mendekati masa berakhirnya tahapan kampanye.